Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Penjumpa lagi di video kali ini Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di bawah di kolom komentar Silahkan dengar Presiden UFC Dengan murah hati membayar Alice Kerov karena menyelamatkan turnamen bersejarah UFC Pada 22 Juni Arab Saudi akan menjadi tuan rumah turnamen UFC pertama dalam sejarah negara tersebut Itu seharusnya dipimpin oleh kelas menengah atas Robert Whittaker vs Hamzat Chimaev Namun sesaat sebelum turnamen Bors dirawat di rumah sakit dan mengundurkan diri dari pertarungan Yang membuat turnamen bersejarah untuk Arab Saudi tersebut hampir gagal Beruntung petarung kelas menengah lainnya Ikram Alice Kerov mengajukan diri untuk menyelamatkan UFC Dialah yang akan menggantikan Hamzat Chimaev dalam pertarungan utama tersebut Ikram seharusnya tampil di turnamen UFC yang diadakan selama akhir pekan kemarin melawan Antonio Trocoli Alice Kerov sangat tidak beruntung Setiap kali dia mendapatkan lawan dari 15 besar dan memiliki kesempatan untuk masuk ke peringkat Pertarungan terganggu karena satu dan lain hal Dan Alice Kerov sampai sekarang belum masuk dalam peringkat 15 besar Meskipun rekor solidnya 15 kali menang dan 1 kali kalah Dan juga serangkaian 7 kemenangan 6 diantaranya diselesaikan dengan cepat Dan kemudian takdir akhirnya tersenyum pada Ikram Dia memiliki kesempatan tidak hanya untuk masuk ke peringkat saja Tetapi juga untuk segera bergabung dengan perburuan gelar Pasalnya Robert Whitaker adalah salah satu kelas menengah terbaik dalam organisasi Dan menempati posisi ketiga dalam peringkat Kemenangan atas Whitaker akan mengangkat ranking Alice Kerov Presiden UFC, Dana White juga senang bahwa Alice Kerov setuju untuk menyelamatkan turnamen dalam waktu singkat Dana White bahkan menjanjikan sesuatu yang besar pada Ikram Alice Kerov Terima kasih telah menyetujui pertarungan yang sulit Jika Anda menang, itu akan mengubah hidup Anda Saya janji Kata Ikram Alice Kerov mengutip ucapan Dana White Dan karir Alice Kerov benar-benar dapat melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Pertama, pertarung Rusia itu mungkin akan dihargai secara signifikan secara finansial Lagi pula, situasinya luar biasa Kemudian yang kedua, selain cinta dan rasa hormat dari Dana White yang sangat berarti dalam bisnis ini Alice Kerov akan mendapatkan peluang nyata untuk bergabung dalam memperjuangkan gelar Sabuk itu sekarang dimiliki oleh Dricus Duplessis Dan dia akan menjalani pertarungan berikutnya dengan adesanya Tetapi, tempat pesaing berikutnya tetap kosong Sin Strike Land, Robert Whittaker, Jared Cannonier, Marvin Vittori adalah petarung yang berada di enam besar Tapi pada saat yang sama, masing-masing dari mereka sudah diberikan peluang gelarnya sendiri Divisi ini membutuhkan darah baru Dan dari pejuang baru, hanya Nasruddin Imafov yang berada di peringkat teratas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!